Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi ke channel aku, Savera Helena Di video kali ini, aku mau Nge-review produknya Di ordinary lagi Tapi produknya ini khusus Yang untuk kulit berjerawat So, buat kalian yang penasaran Gimana review dari aku, gimana Di ordinary ini di kulit aku Keep on watching First thing first, kita bahas Terus dari packagingnya, simple aja Sedikit aja, packagingnya di ordinary Sama aja kayak Di ordinary-di ordinary lainnya Menurut aku Dia pipet dan botol bening Kayak gini, terus komposisinya 30ml, pokoknya kayak sama Aja gitu loh Sama kayak serum-serum yang lain Untuk teksturnya sendiri Teksturnya ini bening Kalau kalian bisa lihat di pipetnya Dia warnanya bening Dan kalau di Kita tesin Cair Dia running gitu Dan kalau dioles Ya udah Dia gak lengket juga Dia kayak ringan Udah Kayak gitu aja teksturnya Dia gak banyak omong sih Maksudnya di packagingnya Dia gak banyak kasih Klaim apapun Dan Kayak sleek gini aja Terus aku bakal ngebacain Klaim Yang ada di boxnya Ini boxnya sama juga Kayak Diodinary yang lain Jadi di boxnya ini Ini namanya Salicylic acid 2% solution For blemish prone skin Nah Terus dia targetnya Jadi ya tau kayak Targetnya si salicylic acid ini Untuk Lackluster tone Sama blemishes Terus directionnya dia Gunakan di Pagi Sama malem Terus Applynya Small dose Jadi kayak Sedikit-sedikit aja Di spot Cerawatnya Atau Kalau untuk Entire face Itu Cuman sedikit aja Terus kali ini Aku bakal baca Claimnya dia Yang ada di website Aku buka website-nya Di ordinary Dia tuh Alcohol free Oil free Silicon free Nut free Vegan Gluten free Dan cruelty free PHnya dia 3,2 sampai 3,5 Which is ini Acid kan Awesome Jadi Segituan PHnya Terus Dia juga nyebut Salicylic acid Adalah beta Hydroxy acid Yang untuk Mengeksfoliasi kulit kita Nah Disini kan Dia 2% 2% ini Menurut Websitenya Itu bisa Mengeksfoliasi Sampai ke dalam Pori-pori kita Untuk melawan Bakteri Jerawat Dan untuk Membersihkan Pori-pori Kita langsung lanjut Ke pemakaian aku Jadi Aku tuh Udah beli Udah punya ini Sekitar Satu bulanan Dan Kalau kalian tau Atau follow instagram aku Aku lagi Bener-bener Berperang sama jerawat Dan beruntusan Aku gak tau kenapa Pokoknya nanti aku bakal ceritain Di video lainnya Mengenai Jerawat dan beruntusan aku Aku gak tau kenapa Pokoknya ininya Nanti aku cerita Ini Udah sebulanan Aku pake Dan udah segini Kalian bisa lihat Ini segini Tuh Ini beneran aku pake Dan aku pakenya Berbeda di Di jerawat Terus sama di Beruntusan kecil-kecil Aku pake Si salicylic acid ini Setelah aku pake toner Jadi aku curit muka Terus pake toner Terus tunggu toner Kering Baru pake Si ini Salicylic acid Yang aku rasakan Adalah Aku kan Pake dia Ke kulit aku Yang ada teksturnya Entah itu Jerawat kecil Jerawat besar Atau beruntusan Terus Yang aku rasain Adalah Untuk jerawat-jerawat Yang kecil Kecilnya Semangat ya Pokoknya yang gak ada isinya Paham kan Tapi bukan beruntusan Tapi jerawat Yang gak ada isinya Yang gak ada Nafinya gitu loh Itu besoknya Oke Fine-fine aja Dia mengering Jadi tinggal kayak Pulit mati gitu loh Tinggal di scrub Hilang Cuma Untuk jerawat Dan beruntusan Pertama Untuk beruntusan Jadi aku Dia gak bekerja sih Untuk beruntusan itu Jadi kayak Yaudah beruntusannya Tetep ada aja disitu Terus untuk Bekas jerawat Eh Untuk jerawat yang Gede-gede Atau Yang isinya tuh Buka nasi gitu loh Aku tau kan Kalian kalau misalnya jerawat Tapi sakit Dan belum mateng Bener-bener 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 gitu Itu Misalnya aku pakein Hari ini Besoknya itu Jerawatnya gak ngering Sama sekali Tapi kulit aku Jadi Kering banget Di sekitar jerawat Kulit aku tuh oily Tapi Dia bener-bener Ngeringin Banget Sengeringin itu Aku yang kayak Apa ini Efeknya Apa gimana Tapi si jerawatnya tuh Sama sekali Gak kering Jadi malah Kulit-kulit Di sekitar jerawat Aktifnya itu Malah Kering banget Keringnya tuh Ditutupin Makeup juga Dry patches Jadinya Terus aku scrub juga Perih Jadi kayak kulit aku tipis banget Aku gak tau apakah aku Ferexfoliating Atau gimana Pokoknya Aku merasa kulit aku tuh Jadi Yang ada jerawatnya ya Jadi perih Terus jadi ada Banyak Dry patchesnya gitu Tuh Tuh ya kan Kalian bisa liat Ini jerawatnya masih aktif gitu Maksudnya masih ada jendolannya Dan dia jadi kering banget Aku gak tau apa yang salah Entah Muka aku gak cocok Padahal aku udah tes Sensitifitas kulit aku itu Kayak Gak sensitif banget Cuma Untuk si produk ini Untuk jerawat yang gede Yang aku ekspektasinya Dia bakal besoknya kempes Dia malah Sekitar jerawatnya itu Kering banget Review dari aku Untuk sebulan Aku pemakaian Si Dior Dinary Salicylic Acid 2% Solution itu Kayak gitu Please bet dong Kalau kalian yang pake Si Dior Dinary Salicylic Acid ini Terus cocok Dan jerawat kalian Hilang Please let me know Di kolom komen Atau kalian yang punya pengalaman Sama kayak aku Bikin kulit aku Jadi super kering Dengan banyak dry patches Saya juga please Banget tulis di kolom komen Karena aku mau tau Pengalaman kalian Menggunakan Si Dior Dinary Salicylic Acid ini So sekian dulu Review singkat Gak tau singkat atau enggak Dari aku Terima kasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa kalian like Kalau kalian suka sama video ini Terus juga subscribe ke channel aku Dan follow semua social media yang aku punya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Daaah Nah Terima kasih Terima kasih.